Ya, pemirsa Indonesia memang belum memiliki aturan spesifik terkait kaum LGBT, namun yang pasti penyimpangan seksual beresiko tinggi terhadap kesehatan para pelakunya. Nah, ulasan terkait LGBT ini kami sajikan melalui penelusuran Tim iNews File berikut ini. Semakin banyaknya penyebaran kaum LGBT di Indonesia kini cukup meresahkan. Tak main-main, kaum tersebut pun mulai berani menunjukkan keberadaannya di tengah masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak tegas untuk mengatur keberadaan mereka. Wakil Presiden Yusuf Kala juga menegaskan perilaku tersebut tidak diizinkan dalam hukum Indonesia. Ia juga menyinggung mengenai kebebasan di Indonesia yang tidak bisa disamakan dengan negara-negara pemberi izin perilaku LGBT. Ya, pertama hukum di Indonesia tidak mengizinkan. Kita masih lumayan, kalau di sini maksudnya, kalau di Aceh, mesti di Rotan itu kan, semuanya kan. Kalau di Malaysia juga dihukum penjara. Jadi kita tidak sebebas Amerika, walaupun juga kita tidak seketat Malaysia. Itu memang hukum masing-masing negara berbeda-beda. Yang ini, ya, kita masih punya moral. Pendapat mengenai LGBT kerap diperdebatkan. Penerimaan dan penolakan pada mereka pun berbanding lurus. Melihat fenomena tersebut, masyarakat harus membuka mata akan keberadaan kaum minoritas ini. Fenomena ini membuka mata kita mau tidak mau bahwa mereka ada. Mereka ada dan jumlahnya tidak sedikit lagi. Jadi, memang ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang di sekitar mereka ini. Ya, tentu saja kalau untuk menolak pasti akan terjadi tindakan-tindakan yang kekerasan, yang mungkin lebih banyak dampak negatifnya nantinya. Khawatiran masyarakat anti-LGBT bukan tanpa alasan. Pasalnya, kampanye yang dilakukan kaum LGBT dinilai sangat berstruktur dan dapat mempengaruhi generasi muda untuk ikut masuk menjadi anggota kaum ini. Ini kenapa kita sebut gerakan. Namunnya gerakan itu kita bahkan mengisalkan TSM. Tersruktur sistematik dan masif. Sebagai sesuatu memang pola yang memang menjadikan sebuah perubahan peradaban daripada kehidupan manusia yang memang ingin mereka lakukan sebuah bentukan baru. Nah, bagaimana halusnya tadi? Dimulai dengan sebuah pendekatan-pendekatan yang memang halus sekali. Maka tidak terstruktur sekali. Dali yang menyebut bahwa perilaku LGBT adalah bawaan genetik dan tidak akan menular pun kerap disuarakan. Lantas seperti apa? Fenomena ini dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran dan genetis. Dalam tinjauan kedokteran jiwa atau psikologi kita sebut ini adalah konsep penularan keturunan akibat daripada perilaku modeling. Perilaku pembiasaan. Perilaku daripada keteladanan. Sehingga apa yang terbentuk misalnya begini. Ketika bawaan orang tua yang tidak pernah bisa melepas. Enggak, saya pengen anak saya perempuan. Sehingga perlakuan dia memperempuankan anak laki-lakinya itu bisa menjadi perubahan karakter. Perilaku LGBT juga menimbulkan berbagai resiko penyakit. Salah satunya adalah penyebaran virus HIV-AIDS. Kita paling takut, kita tahu juga bahwa HIV-AIDS itu pertama kali ditemukan justru pada golongan homoseksual. Karena golongan homoseksual ini melakukan hubungan seksnya kan melalui dubur, melalui anus. Anus kan tidak dipersiapkan untuk hubungan seks. Dia tipis sehingga mereka-mereka itu seratus kali kemungkinan terkena HIV-AIDS. Penolakan terhadap kaum LGBT seringkali dikaitkan dengan bentuk diskriminasi. Padahal, dalam penolakan tersebut tersimpan pesan untuk menghindarkan para pelaku LGBT dari resiko penyakit berbahaya. Bukan berarti kita melakukan diskriminatif. Bukan. Justru dengan mengingatkan itu, kita ingin membantu. Sama orang yang kita ketahui sakit, makanya enggak kita diamkan. Ayo kita berikan dukungan, baik dukungan psikologis terhadap kondisi kejiwanya, maupun kondisi fisiknya. Jadi dalam artian pemerintah, dalam konteks pemerintahan kesehatan, melihat sebagai suatu program atau bimbingan yang akan memberikan bantuan untuk mereka bisa kembali kepada fitrah seksual yang dikendaki oleh yang mahu kuasa ke arah heteroseksual. Perbatan mengenai perilaku LGBT akan terus bergulir, kala kasus serupa seperti penggebekan di Kelapa Gading pada akhir Mei terjadi lagi. Benteng pertama menangkala perilaku LGBT memang berada di tangan keluarga. Namun, alangkah baiknya, jika pemerintah juga menyempurnakan benteng tersebut dengan peraturan hukum yang terus melarang perilaku ini berkembang di tanah ibu pertiwi demi generasi muda.